Terima kasih sudah klik video ini tapi jangan lupa guys klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis Dengan subscribe kamu suka channel ini untuk terus upload setiap hari Ingat subscribe itu gratis Gratis Jangan ada rugi kamu klik tombol subscribe guys Selamat menonton Subscribe Halo guys assalamualaikum Kitalah sekarang ada di acara sosialisasi pengadaan CPNS Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Terima kasih sudah menonton Latihan-latihan Nah karena soalnya itu sebenarnya ada regional-regional, ada regional, ada regional, tidak akan bisa sama Jadi gak usah ada program Oke guys coba kita tanya dulu nih gimana komentarnya dari peserta sosialisasi perencanaan pengadaan CPNS Gimana dengan Mbak siapa ini Mbak Ayu Safira Gimana Mbak Gimana Mbak Dengan adanya acara sosialisasi pengadaan CPNS ini ngebantu gak kira-kira Mbak Gatau Coba tanya Persiapannya apa Gimana mas kok lemes banget Lagi sakin Udah yakin optimis gak diterima Atau gimana apa persiapan apa mas Persiapannya belum seratus Udah ah Ayo kah kita pulang Coba kasih komen dulu ah Gatau aku Coba yang lagi nelfon Abis ikutin acara sosialisasi pengadaan CPNS ini gimana mas Jadi ini menjadi motivasi buat kita untuk kedepannya Oke guys ini sekarang kita coba tanya langsung ke penitiannya Dalam sosialisasi perencanaan pengadaan CPNS 2009 Ibu Uti Selamat sore Selamat sore Gimana Bu Kok kegiatannya baru diadain sekarang sih Bu Karena kita juga sebenernya baru tau Baru dapet jadwal Kalau pengadaan CPNS itu bulan Oktober tuh baru-baru aja Iya Jadi makanya kenapa baru sekarang nih kita rencanain gitu Karena kemarin-kemarin tuh masih belum clear Laktunya kapan dan segala macam gitu Jadi kita baru aja dapet info dari MENPAN Makanya terus kita laksanakan kelihatan ini Oh gitu Tujuan utamanya nih Bu Sasaran target utamanya diadakan acara ini Sebenernya sih kita pengennya temen-temen PPNPN yang ada di BijenKA itu Sebenernya siap Dan paling nggak tau nih gambarannya Gambaran sebenernya yang akan kuotanya yang akan diterima berapa sih gitu Jadi mereka sebenernya persiapan aja Dan sebenernya kan tadi yang kayak Pak Karo sampaikan Bisa memotivasi gitu Sebenernya buat mendorong aja sih Biar kita semuanya masuk nih Bisa masuk Oh lebih ke motivasinya tujuannya ya Untuk memotivasi calon CPNS ini ya Bu ya Terus pesan singkatnya Bu Untuk calon CPNS ini yang di luar umum ataupun yang udah jadi staf di Kementerian Perhubungan sekarang nih Bu Siap-siap aja sih Itu tingkatnya Siap-siap jaga sehatan Karena Belajar tetap ya harus Tapi ya itu yang penting harus persiapan Oke Mengadakan acara sosialisasi pengadaan CPNS 2019 ya Apa untungnya Nah Itu kan Tadi kita sempat simak Bahwa pendaftaran CPNS itu di bulan November Kenapa kok diadainya Kayak mepet banget Pak untung Kok ini sekarang udah Oktober Besok November Ya Seperti yang tahun-tahun sebelumnya Memang diadakan sebulan Dari bulan September Oktober Ya Ini bikin karena Sebetulnya nggak Nundur ya Nundur karena Tahun ini ada pergantian kabin Apa Habis masa tugasnya Pemerintahan Jadi akan dimulai setelah Kamu lihat baru Ya Mudah-mudahan aja Dan Dengan adanya Pemintaan yang baru Kebijakan yang lama Yang sudah kita susun Tidak banyak berubah Ya Jadi kan tahun ini kita Mengusulkan sekitar 900 900 Menurutnya CPNS 4,5 Yang P3K Paswapun Jadi mudah-mudahan Formasi yang dibutuhkan Bisa keterima Diterima Berarti Tujuan diadakan acara hari ini tuh Dihususkan untuk Apa namanya PPNPN yang Sekarang Menjadi staf Kementerian Perhubungan Di Direkturat Perkerti APN Ya Pak Kita ini hanya Suatu idenya dari Inginan juga Tolong diadakan ini lah Sosialisasi Mengenai CPNS Karena Tahun lalu kan Kita terimanya Setau sedikit Apa mungkin Karena Teman-teman Belum itu Paham Mekanismenya Makanya dari sekarang Kita Kita beri Pembekalan Agar mereka Nantinya Tiap kaget lagi. Memformasi yang kita terima, saya dengar akan lebih baik dari tahun lalu dan penyimpanannya mungkin akan lebih banyak yang bijak teknis. Karena di JJK ini kita banyak butuhkan tendangan teknis. Pesan singkat untuk teman-teman yang siap lolos di SCPNS 2019 ini, Pak Untung? Jadi, saya harap teman-teman para PPNPN untuk belajar dan jaga kesehatan. Kalau perlu ikut. Kalau ada training-training mengenai cara pengisian CAT, cat itu. Karena itu agak sulit saja. Kita nggak bisa batu di situ. Mungkin kalau nanti untuk yang SKB kan sudah lebih ke Kementerian yang menentukan. Kalau yang masih jamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.